Intro Apa kabar pemirsa MGS TV berjumpa lagi dalam dinamikan news MGS TV Selain 3 rangkaian berita tadi kami masih memiliki informasi-informasi menarik lainnya Bersama saya Mona Lisa kita ikuti dinamikan news selengkapnya Intro Kita ke informasi pertama pemirsa Polresta Bogor Kota menurunkan 619 personelnya ke 797 RW se-Kota Bogor Untuk melakukan pengawasan kegiatan masyarakat sign registras bersama Pemkom dan Satgas COVID-19 ini Bertujuan untuk menekan lonjakan kasus positif corona di Kota Bogor Yang kini telah mencapai angka di atas 7.000 kasus Untuk melawan dan berjuang menekan tingginya kasus positif corona di Kota Bogor Khususnya di kluster keluarga, Polresta Bogor Kota bersinergi dengan Pemkot dan Satgas COVID-19 Kota Bogor Untuk melakukan pengawasan kegiatan masyarakat hingga di tingkat bawah dengan membentuk polisi RW Sedikitnya 619 personel di jajaran Triberata ini akan melaksanakan 5 tugas utamanya yang disingkat 5M di tingkat RW dan RT Yakni mendengar, melihat, membina, membantu dan mengkoordinasikan Petugas juga akan melaporkan setiap pelanggaran protokol kesehatan kepada Satgas COVID-19 Kota Bogor Untuk dilakukan tindakan Sinergitas di antara kami tentunya tidak hanya pada level kami Tapi sudah sampai dengan pada level RW Sebagai basis terdepannya bersama Pak Hukum RT Ternyata berarti kluster-kluster keluarga, kluster pemukiman itu bisa ditekan Karena pekerja sadar turun masuk ke kluster pemukiman akhirnya menyempat lebih luas lagi Kami berusaha untuk mengkolaborasikan 5M yang kami lakukan Satu kami mendengar Kedua kami melihat Kemudian yang ketiga kami membinat Yang keempat kami membantu Yang terakhir kami mengkoordinasikan Ini kan sekali lagi, ini kan peran Rupit ini COVID-19 dimensi banyak Bukannya dimensi kesehatan, dimensi keamanan, dimensi ketertiban Nah karena itu perlu bersama-sama Jadi kesampingkan urusan ini untuk proksi siapa Ini over happy, udah lah Yang benih kita turun sama-sama Pakai saya apresiasi polisi Ya kita turun sama-sama Selain menurutnya tingkat kepatuhan warga terhadap protokol kesehatan Diakui BIMAM melonjaknya angka kasus positif COVID-19 di kota Bogor Hal ini tak lepas dari imbas libur panjang akhir tahun Serta adanya kegiatan rombongan keagamaan dari luar kota Dari kota Bogor, Herman Pons melaporkan Setia pusat 199 konsonel Jadi Terima kasih.